Hai guys, kemarin nama aku belanja dan beli mie yang keras kayak gini Karena keras banget, jadi aku siram pake Pake air panas kayak gini ya guys, selanjutnya kita tutup aja sampai mie-nya lembek Ya, lanjut yuk, aku punya daging yang bentuk hati kayak gini Dan kita tusuk-tusuk pake tusuk hati kayak gini ya guys Oh my god Menjadi kecil-kecil kayak gini dan jadi bentuk sate kayak gini ya guys Ini juga bisa jadi tips buat bikin sate yang cepet banget ya Nah, kalau udah aku mau potong-potong daun bawang atau bawang daun Kita iris kecil kayak gini ya Nah, lanjut nih aku pake corong merah cat badak asli ya Kita ulek-ulek aja sampai teksturnya jadi halus kayak gini Kalau udah tinggal kita aduk-aduk sampai kayak gini ya guys Kita siapkan panci yang warna putih kayak gini Masukkan bawang putih dan bawang merah Nah, kita tunggu sampai harum Masukkan juga daging yang udah Nah, kalau udah ya kita aduk-aduk sampai matang kayak gini Nah, kita tambahkan air kira-kira nutupin si dagingnya ya guys Aku tambahin lagi Nah, kita tambahin siapkan air kira-kira nutupin si dagingnya ya guys